Kau hilang, nanti Bustanza liat. Makanannya udah jadi. Hmm, enak banget. Dia gak tau aku pake hantu pelaris. Sebenernya, aku gak bisa masak. Gak enak. Tapi, kemudian aku ketemu hantu itu. Kok ada hantu sih? Pura-pura gak liat ah. Tapi hantu itu malah ngikutin aku ke rumah. Kok dia ada di rumahku sih? Kok dia udah pindah ke depanku sih? Aku harus cepat-cepat tidur. Dan tadi, aku dapet pelanggan pertamaku. Pesen dua porsi ya, mbak? Oh, oke-oke. Terus, pesanannya malah dimakan sama si hantu itu. Kok dimakan sih? Bojigong hantu. Dan ternyata, hantu itu bikin makananku jadi lebih enak. Oh iya, besok aku ada pengajian di rumah. Jadi gimana kalau aku pesen catering di kampung seratus peg? Seratus peg? Mau? Makanan udah jadi, waktunya kasih juga hantu. Mas Santu, keluar! Kok? Mas Santu gak keluar sih? Jadi kan, Bu? Orang-orang udah nunggu nih. Oh, iya. Jadi-jadi. Kalau gini, terpaksa aku bawa makanan ini tanpa jikong pelaris. Kok gak enak sih? Iya. Rasanya biasanya enak banget. Kenapa rasanya kayak gini? Pokoknya aku gak mau tau ya, mbak? Mbak harus kamu jawab. Kurang ajar. Semua ini gara-gara hantu itu. Weh hantu! Keluar kamu! Sekarang baru aja nonggong. Stapirullah, kok datu? Mustazah? Allahulah ilaha ilah walau yung-koyun. Ah, panas! Hantu banget, Rizku!